Halo ko friends, di soal kali ini ada diagram garis yang menunjukkan hasil panen padi milik Pak Jaya selama 6 tahun dari 2011 sampai 2015. Nah pertanyaannya adalah berapakah selisih hasil panen padi paling banyak dengan hasil panen yang paling sedikit? Nah maka kita cari dulu nih hasil panen paling banyak dan paling sedikit. Nah hasil panen paling banyak bisa kita lihat dari titik tertinggi pada diagram. Sedangkan untuk panen yang paling sedikit bisa kita lihat titik yang paling rendah yang ada pada diagram. Nah maka kalau panen terbanyaknya yang mana nih? Ternyata titik tertingginya yang ini ko friends yaitu berapa ton ya? Ternyata sebanyak 80 ton di tahun 2016. Artinya panen padi terbanyak yaitu sebanyak 80 ton. Sedangkan untuk panen padi yang paling sedikit berarti kita cari titik yang paling rendah yaitu yang ini ko friends. Ternyata terjadi di tahun 2014 yaitu sebanyak 40 ton. Nah untuk mencari selisih mudah saja. Tinggal kita kurangkan hasil panen yang paling banyak dikurangi dengan hasil panen yang paling sedikit. Karena ingat bahwa selisih itu sebenarnya adalah nilai yang terbesar dikurangi yang terkecil. Maka panen yang lebih banyak kita kurangkan dengan panen yang lebih sedikit yaitu 80 dikurangi dengan 40. Tinggal kita kurangkan deh yaitu 80 dikurang 40. 0 dikurang 0 yaitu 0, 8 dikurang 4 yaitu 4. Sehingga didapatkan selisihnya adalah 40 ton atau jawabannya adalah yang C. Mudah sekali kan? Sudah selesai nih untuk pembahasannya. Semoga video ini bisa membantu ya. Semangat terus belajar ya ko friends. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya.